Hingga saat ini banjir masih melanda di wilayah Jambi yang diakibatkan luapan dua anak sungai batang hari, yakni batang bungo dan batang tebo di Kabupaten Bungo, Jambi. Prajurit TNI mendirikan dapur umum. Untuk membantu korban yang terdampak banjir di wilayah Kabupaten Bungo, Kodim 0416 Bungo, Tebo, mendirikan dapur umum bagi warga korban terdampak banjir yang diakibatkan meluapnya dua anak sungai batang hari. Yakni sungai batang bungo dan batang tebo. Dapur umum tersebut didirikan sebagai bentuk upaya TNI, meringankan beban warga yang mendapatkan musibah bencana banjir yang saat ini masih mengungsi dan belum bisa bekerja. Dari dapur umum yang didirikan, prajurit TNI menyiapkan ribuan nasi bungkus. Nanti akan dibagikan kepada korban banjir dengan mendatangi warga-warga yang masih mengungsi di lokasi banjir. Prajurit TNI telah disiagakan di lokasi untuk memantau kondisi di lapangan. Jika terjadi banjir susulan, karena debit air dua anak sungai di Kabupaten Bungo masih dalam kondisi pasang surut. Saat ini sudah mendirikan dapur lapangan yang dapat men-support logistik dari seribu sampai dengan maksimal 2000 kursi perharinya. Saat ini sudah tersebar ada tiga dapur umum di wilayah Tebo dan satu dapur umum di wilayah Kabupaten Bungo. Memang debit air yang ada di wilayah Tebo lebih tinggi dibandingkan wilayah Bungo, karena wilayah Tebo sendiri langsung terdampak dari sungai Batahari. Sedangkan wilayah Bungo terdampak dari anak sungai Batahari, yaitu Batang Tebo dan Batang Bungo. Namun apabila debit air di Batang Tebo dan Batang Bungo semakin meningkat, maka lokasi dapur umum atau titik dapur umum yang ada di Kabupaten Bungo akan kita tambahkan.